Selamat sore kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami di Berbagi Cerita. Untuk kali ini spesial karena National Geographic Indonesia gandengan dengan idea. Kita mau bercerita tentang rentang lasem. Jadi terkait sama lanskap kota dan juga kabar dari rumah-rumah batik yang ada di lasem terkait dengan masa pandemi ini. Nah kenapa lasem ya? Sebenarnya National Geographic beberapa kali menampilkan cerita tentang lasem. Karena memang kotanya memang begitu unik dan menyimpan banyak hasil yang menurut saya yang perlu-perlu disingkat gitu ya. Nah, lasem ini memang pada masa kolonial pernah disebut, sebutannya, julukannya adalah Corong Candu ya. Karena memang pada pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20 ini memang lasem memang terkenal dengan Candu ya. Jadi untuk perdagangan Candu bersama kota sebelahnya, Juwana gitu. Nah, lasem ini punya riwayat tentang Candu. Tetapi saat distribusi Candu diambil oleh pemerintah India Belanda, lasem ini juga goyang begitu ya. Karena selama ini ekonomi lasem didukung oleh pertengangan Candu. Dan saat pemerintah India Belanda memonopoli Candu, lasem perekonomian goyang. Dan batik ini sebenarnya yang sudah mulai pada pertengahan abad ke-19, akhir abad ke-19, itu mulai banyak diproduksi. Dan hal yang menarik ya. Jadi sepertinya lasem itu sudah pernah tanda kutip dipunuh perekonominya saat monopoli Candu selesai. Tapi juga sekarang ini perekonomian lasem juga melesu ya. Seolah-olah dibunuh oleh pandemi. Tapi tampaknya rumah-rumah batik punya respons terkait dengan kondisi pandemi ini. Dan kita akan membicarakan kaitannya antara cerita-lanskap urban planning atau terkait sama tata kota di lasem sendiri. Karena arsitektur ini tidak berdiri sendiri. Pasti arsitektur itu juga ingin membuat lingkungannya juga terpengaruh dengan gaya bangunan itu ya. Terkait sama landmark, tengah arah kota, dan lain sebagainya. Kita akan mengkaji terkait sama perspektif landscape dari lasem sendiri. Kemudian juga mungkin saja jiwa kota dari lasem ini tersembunyi dalam landscape kotanya, bangunan-bangunan tuanya. Dan bagaimana respon rumah-rumah batik mengekalkan tradisi batik yang sejak abad ke-19 itu. Nah, di sini saya memperkenalkan kawan dari IDEA, Managing Editor Majalah IDEA. Selamat sore, Juanda. Selamat sore, Mas. Kita punya misi yang sama terkait dengan pelestarian batik dan juga terkait dengan rumah-rumah batiknya. Kita punya misi bagaimana rumah-rumah batik itu bisa tampil di muka publik lagi di pasaran Indonesia gitu ya. Meski kondisi pasar ekonomi maupun UMKM sendiri melesu ya terkait dengan pandemi ini. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan narasumber yang nanti akan kita minta untuk berbagi cerita ya. Pertama, Mbak Ruli. Selamat sore, Mbak Ruli. Selamat sore, Mas Mahanis. Selamat sore, Mas Juanda. Dan Bapak-Ibu sekalian yang sudah digabung di forum ini. Selamat sore. Mbak Ruli, kami juga menghadirkan, ini tokoh di Lasem ya, dari Batik Kidangmas. Jadi dari rumah Batik Kidangmas, kalau teman-teman pernah ke Lasem, disitu ada rumah merah gitu ya, itu tengah arah Lasem. Dan ini yang dibalik, orang dibaliknya, pemiliknya adalah Pak Rudy Siswanto. Selamat sore, Pak Rudy Siswanto. Halo, selamat sore, Bapak-Ibu. Sehat Pak Rudy? Sehat. Iya, siap. Nanti kita akan berbicara dua hal. Yang pertama, kita akan memberi kesempatan kepada Mbak Ruli untuk bercerita tentang landscape dari Lasem ya. Nanti akan dipandu oleh Juanda. Silahkan Mbak Ruli. Terima kasih, Mas Yoh. Ini saya coba untuk share screen dulu ya. Untuk, mohon maaf, ada video terkait dengan Lasem yang ingin ditampilkan. Supaya teman-teman bisa membayangkan Lasem itu seperti apa. Ini ada video terkait dengan Lasem. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, demikianlah Bapak-Ibu sekalian. Semoga video ini bisa menjadi pengantar bagaimana memahami bentang landscape Lasem sendiri. Mohon izin untuk bisa sharing di sini semangat dan spiritnya ke Sem Sem Lasem. Banyak sekali sebenarnya para peneliti yang sudah masuk ke Lasem gitu ya, mau dari ITB, dari UGM sendiri, kemudian Undip gitu, dan banyak universitas datang ke Lasem. Namun hari ini saya berkingin untuk sharing apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun, dari 2015 hampir 5 tahun gitu bersama teman-teman ke Sem 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 Lasem dan berupaya untuk menggali lebih dalam baik secara, baik secara, apa namanya, intangible maupun intangible-nya. Ya, menyambung dari apa yang sudah di-sharing sama Mas Yoh di awal gitu ya. Seperti yang kita tahu, Lasem terkenal dengan nama Corong Canu kecil di abad 19 dengan banyak nama, kota Batik iya, kota Pelajar Islam atau kota Santri iya, kota Garam iya, karena kalau dilihat dari bentang alam atau landscape-nya iya, banyak petani garam di sana. Nah, ini terbangun dari beberapa lapisan perode sejarah, prasejarah Buddha, Hindu, Cina, Jawa, Kolonial, Jepang. Letaknya ada di pesisir Jawa di bagian utara gitu ya, kemudian nggak luas, hampir lah ya, 45 km persegi, dan sekarang secara administrasi terdiri dari 20 desa. Nah, kalau dilihat dari story of Lasem, rentangnya ada beberapa lapisan kesejarahan gitu ya, dari jaman Old Stone Age, kemudian abad ke-7, kemudian abad ke-13, 16 gitu ya, dengan nama Lasemre, terkenal di sana. Kemudian abad ke-19, Islamic Civilization Indonesia, masuk ke abad ke-18, Lasem khas to city center gitu ya, Kraton dan Chinatown, sampai Sunan Bonang, dan di Cheong Hoa begin untuk settle di Lasem City. Boleh lah, saya sharing juga dari, yang saya kutip dari Pratiwo gitu, beberapa fase jatuh bangkitnya Lasem gitu ya. Jadi kalau di buku tesisnya Pratiwo, The Architecture of Lasem, beliau menyebutkan ada 6 fase perkembangan kota Lasem. Itu yang dimulai dari The Nucleus of Small Town di abad ke-14, karena letaknya di pesisir, kemudian ada Argo Puro atau Monten Gunung gitu ya, dan ini merupakan, dilewatin oleh jalan yang sangat signifikan untuk Semarang dan Surabaya. Chinese settlement livingnya itu masih berada di coastline, dan biasanya memang untuk kluster-kluster pecinan itu pasti akan memilih tempat yang berhubungan, berkata dengan coastline. Kemudian mau di Semarang, kemudian pecinan di Surabaya dan sebagainya gitu ya, selalu akan berdekatan dengan coastline, karena pintu masuk dan pintu gerbangnya melalui perdagangan. Dan temple juga akan selalu ada di sana, Dewi Kuan Yin kalau nggak salah gitu, menjadi bagiannya untuk berada di posisi ini. Kemudian secara sempat akan saya sharing beberapa fase tersebut gitu ya, di abad ke-16, di sini mulai dilihat prosesnya di mana mulai tumbuh kota, MDO kota gitu, dari Forming Settlement Center-nya yang dibuat oleh Dutch juga. Kemudian di abad ke-18, density munculnya kota Ladsom gitu ya, tadi kalau apa namanya, di sharing juga sama Mas Yoh bahwa di abad ke-18, itu candu menjadi bagiannya, ya akhirnya kemudian lanjut ya di fase selanjutnya, apa, Chinese Settlement kemudian mulai berkembang. Dan kota Ladsom jadi kota Ladsom gitu, karena di sini tidak hanya candu gitu, tapi batik mulai bergeliat, ini bisa dilihat di daerah Babakan, kemudian kampung Ladsom yang tadinya kampung Jawa, kemudian ini mulai tumbuh permukiman pecinaan di sana. Dan fase ke-4 ini dikatakan oleh Pratiwo, Densification of the Ladsom Chinese Settlement gitu, karena monopoli candu sendiri sudah selesai, bergelaklah dengan pecinaan Chinese untuk banyak memproduksi kain batik. Dan di sini bisa kita lihat juga di fase selanjutnya ada Emergence of Modern Small Town, ini yang bisa dilihat dari adanya jalan, kemudian post office, sugar factory gitu ya, The Dutch military untuk berada di tumbuh di sekitaran nukleosnya si pecinaan Ladsom. Next, kemudian di fase 5 ini kita bisa Railroad juga sudah masuk di sini, jadi Ladsom itu dihubungkan oleh jalan utama gitu ya, walaupun kemudian di fase ini sugar factory sudahnya, quarter Ladsom ini mulai melebar ke daerah Gedung Mulyon. Nah, di fase ke-6 disebutkan terjadi decline of Ladsom di tahun 1945-1965, dan the destruction of sambil ini bisa batik juga mulai kolaps di tahun tersebut, kemudian perekonomian berubah dari craftsmen menjadi industrial, yang ini berimpak kepada Ladsom, enggak hanya di Ladsom sih Mas Ju, di Lawean, terutama juga di Solo, itu juga berimbas. Kemudian, imbas dari ini adalah destruction of some building, hilang gitu ya, deterioration of building gitu ya, yang tidak terawat, kayu dan sefungsi lain. Dan hari ini, sekitar 4 tahun yang lalu kita petakan, bangunan potensial cagar budaya tetap ada, sekitar 240 kurang lebih, dan kemudian bisa dipetakan juga gaya yang masuk adalah Fujian, English Empire, China, India, dan Kolonial Jawa. Nah, ini tersebar di beberapa kluster gitu ya, Soditan, Gedung Mulyon, Babakan, Karangturi, dan Sumber Girang. Dan hari ini yang banyak bergerak, banyak masih memproduksi di rumah batik ada di Babakan dan Karangturi. Nah, rumahnya Pak Rudi nanti mungkin berada di daerah Babakan ya, begitu ceritanya. Jadi, kalau bisa dilihat secara lebih luas, maka situs pas sejarah ada, galangan kapal iya, pecinan iya, kemudian ada pesantren iya, ini menjadi intricate suatu potensi yang luar biasa di Ladsom. Dan yang menarik adalah jatuh bangun tersebut yang Pratiwo katakan di fase 6, saya pikir memahami rentang landscape kota bersejarah melalui tujuh aset, di fase selanjutnya adalah tidak hanya dari buildingnya saja, tapi kita bisa melihat dari tujuh aset itu, yaitu masyarakat dan kualitas hidupnya. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya batik di sana, petani garam menjadi bagiannya, pertanian juga iya, craftsmanship lainnya juga iya, gitu ya. Bisa kita lihat ada tembaga, kemudian UMKM yang lain. Dan kota bisa hidup karena komunitasnya, baik komunitas agama menjadi bagiannya. Dan ini yang menarik, Mas Jo, bahwa living with harmony itu bisa ada di sana, gitu. Salah satunya di pesantren kauman, Bu Zai membeli rumah pecina di sana dan digunakan untuk pesantren, dan pesantren ini tengah hidup dan tumbuh di, apa namanya, cluster Chinatown. Kemudian, tentu saja ada heritage tangible dan intangible, gitu ya. Intangible aset, ini nanti akan saya jelaskan termasuk makanan, batik, dan yang keempat ada kreativitas dan intelektualitas yang bisa masuk di sana. Tentu saja ini bisa dari luar, gitu ya. Mahasiswa yang datang ke sana setiap tahunnya, gitu, dari berbagai universitas, gitu ya. Pala Ali dan Pala Expert, kemudian ada aset yang memang nggak bisa jauh lepas dari pecinan di Lassem, adalah aset natural ini harus nyobain susur sungainya di Lassem, gitu ya, atau naik kapal ke tengah maga sedikit ke ini ke pantainya. Jadi, ya, kualitas fisik lingkungan ini bisa dilihat, gitu ya, dengan infrastruktur dan sebagainya. Jadi, kalau saya bisa di stage ini, maka sebenarnya 4 tahun ini Lassem bergerak, bangkit kembali. Karena apa? Tadi yang dikelola tidak hanya intangible-nya heritage saja, tapi juga intangible-nya yang dipromosikan. Banyak ragam yang bisa dicapai di sana, ya. Dan, ya, kayak kopi lelet ini menjadi bagian dari intangible heritage, heritage, makanan, kemudian, apa namanya, craftsmen membuat hal-hal yang menarik, gitu ya. Dan ini saya sharing beberapa yang diposting di Instagramnya Lassem, termasuk juga kesenian dan tradisional. Gimana dengan komunitasnya, ya, intangible-nya, apa namanya, intres dan intresnya masing-masing, kemudian di intangible heritage, bangunan heritage tidak hanya hidup sebagai bangunan, tapi juga pada acara dan adat istiadat tetap mereka lakukan. Nah, ini di posisi ini saya mau sharing, Mas Joe, bahwa buat dan teman-teman juga di 4 tahun ini, mereka, kalau bisa dilihat, Lassem bergerak, punya konsep adaptive reuse berkaitan dengan bagaimana bisa membangkitkan lagi sektor batik dan memanfaatkan lebih bangunan heritagenya. Salah satunya yang dilakukan selain house of batik, karakterinya Pak Sigit Babakan, ini yang masih aktif ini, menarik sekali, rumahnya besar sekali, dan kemudian di belakang biasanya posisi membatik ada, gitu ya, dan para pembatik yang masih berjalan. Ini juga termasuk rumahnya Bukio, gitu ya, skalanya beragam dari yang besar, medium, sampai yang kecil juga, bisa dilihat di sana. Mereka mengubah bangunan heritage itu menjadi, apa namanya, homestay, atau boutique house. Contohnya di house of Tiongkok kecilnya, ini, jadi di daerah Kalangturi, gitu ya, ini dari proses revitalisasi, gitu ya, yang kemudian ada empat kamar, mereka sewakan, dan tiga tahun terlalu ini selalu full book kamarnya, gitu ya. Ini mereka memanfaatkan kembali rumahnya. Atau rumah Londo, gitu ya, yang ada di jalan utama. Dan kemudian ada rumah Gambiran yang dimiliki oleh Gus Jaim, yang private nih kalau yang mau tidur di sini bisa kontak sama Gus Jaim, gitu. Jadi akhirnya mereka meri function, mengubah fungsi bangunan tersebut dari rumah, gitu ya, atau rumah produksi menjadi beragam. Dengan bergeraknya pariwisata juga di sana, promosi yang kenceng, baik dari pemerintah, komunitas, orang-orang yang di luar komunitas, akademisi, bisnis, gitu. Akhirnya masuklah rumah OI, kemudian direvitalisasi dan punya macam fungsi sebagai homestay, museum, kedai kopi, gitu ya. Ada rumah makan juga, gitu, kafe, bahkan ada museum. Ini ada di museumnya Lasem, gitu ya. Nah, yang gimana nih ceritanya yang kok bisa bergerak? Salah satunya juga teman-teman dari NG yang banyak support untuk mempublikasikan ini dari tiga tahun. Setiap tahunnya itu hampir keluar deh kalau udah mulai imlekkan, edisi imlek, mereka akan mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan gerak dan geliatnya Lasem, gitu. Jadi, media menjadi sangat penting dan akhirnya pergerakannya itu berubah. Tidak hanya secara offline, tapi juga online. Salah satunya juga yang banyak memboost up atau menginformasikan tentang potensi Lasem, the gym of Lasem, itu juga keseng-keseng-keseng, baik dari media YouTube, website maupun Facebook, gitu. Dan, ya, kurang lebih begitu yang bisa saya sharing bahwa ternyata perubahan landscape kota itu berubah dan berubahannya itu selalu nanti akan mengajak empat aktor bersama-sama. Kurang lebih begitu, Bapak-Ibu, Mas Joe, yang bisa saya sharing ke teman-teman, semuanya memberikan gambaran semuanya. Menarik banget, ya, Mbak, ya. Nanti, apa namanya, kita akan tanya-jawab, ya, setelah Mas Rudi Siswanto. Kalau saya boleh, ini, tadi, Lasem itu, kalau saya lihat seperti harta karun, ya. Seperti harta karun yang terpendam buat orang awam yang seperti saya, ketika melihatnya kurang begitu paham, namun ternyata setelah diceritakan oleh Mbak Ruli, ya, Lasem ternyata menyimpan aset-aset budaya dan arsitektur yang sangat potensial untuk dikembangkan sekarang dan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih.